Seorang ibu rumah tangga bernama Sirait, pengendara motor Revo terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius yang dideritanya. Kejadian bermula ketika motor Honda jenis Revo bertabrakan dengan motor Yamaha Fiction yang sedang menyalip kendaraan rombongan Bupati Merangin. Namun naas menabrak seseorang yang sedang menyeberang jalan untuk menuju kediamannya. Kecelakaan ini juga sempat membuat kepanikan rombongan Bupati dan menyebabkan kemacetan jalur lintas Sumatera. Beruntung penanganan dan bantuan dari masyarakat setempat kemacetan itu tidak berlangsung lama. Ironisnya lagi pengendara motor Fiction yang diduga menjadi pemicu kecelakaan tersebut diketahui masih di bawah umur. Dimana menurut pengakuannya yang bersangkutan kini duduk di kelas 1 di salah satu STM di Kabupaten Merangin. Ada mobil yang ngeser? Dek, digeser mobil ya? Tidak, itu yang nombor-nombor tadi. Tapi jangan sampai kebunan kau. Angkat! Tumasakit, tumasakit! Ayo itu! Dari Kabupaten Merangin, Matias Sen, Jack TV melaporkan.